iya kang bro berjumpa dengan tasas pal vlog cak ini sekarang aa sudah berada di yamaha timbul jaya motor ya cak super dealernya yamaha di area agae terbesar ini cak dan kebetulan waktu mampir ini di dealer ini ada berbagai motor dari yamaha di butiang ini seperti panjang yang ketahui ya cak ada aerox livery moto gp ya monster energy terus kemudian ada ini yang terbaru dari yamaha ini cak yamaha new nmc ya jadi motor ini sudah laku keras menurut mas musnya tadi sudah laku keras kayak kacang goreng jadi yang di depan A ini seperti panjang yang ketahui ada satu unit motor nmc perbaru ya motor nmc 2020 warna biru dof oke kita ke poinnya seperti review yang pertama itu di timbul jaya cak eh di armada ya armada turung agung dan sekarang mau ke Surabaya mampir ke timbul jaya cak nah ini menarik ya untuk bagian depannya memang garang cak ini enak walaupun enggak apa ya enggak istilahnya enggak menekuk-nekuk kayak yang generasi sebelumnya ya cak cak untuk ini ya untuk ini enggak menekuk-nekuk ya terkesan lantai gitu tapi karena left reflector headlamp nya yang seolah-olah terpecam jadi dua cluster ya atas bawah gini ini malah kelihatan garang dan kemudian cak ada beberapa pembaca dan beberapa orang viewer ya cak ya yang di YouTube ataupun di atas asmodel kemenanyakan kira-kira warna apa saja sih yang paling apa ya paling wow di yamaha nmc terbaru ini kalau asih selain warna hitam dolf adalah warna ini cak biru ini cak beneran ini garang banget karena iya yuk tapi cak kira-kira jeningan yang kalau antara warna biru atau hitam atau biru dengan merah ataupun biru dengan putih monggo pentalengin terus yang warna biru ini cak asli keren ini yang warna biru terus kemudian nah dan kebetulan di depan tadi ada satu unit ya cak ya satu unit yang mau dikirim dimana tadi nah ada satu unit warna hitam dolf ya cak ya sudah mau dikirim ke konsumen ya terus kemudian nah untuk yang warna biru ini untuk yang warna biru nih cak wah asli keren jeningan gak usah bingung jeningan gak usah bingung untuk menemukan pilihan yang mana biru atau putih atau merah ya yang mau warna hitam pentalengin dulu warna biru ini begitupun juga yang mau putih ataupun warna merah pentalengin dulu nih cak memang ini super keren ini warna birunya oke sekalian lagi kalau AA disuruh milih warna biru atau merah AA akan langsung nunjuk yang ini cak warna biru ini asli keren perpaduan warna dengan hitam jeruk ya yang disini kayak kulit jeruk gitu terus kemudian kemarin ada pembaca juga yang nanya perbedaan dengan nmax yang lama itu yang paling mencolak apanya yang paling mencolak jelas seluruh bodi cak ya untuk stop lemnya ini untuk ventral belakang dan juga detailingnya pada bagian jok cak ya untuk nmax yang lama itu ada kombinasi jahitan cak ya yang disini gitu ada kombinasi jahitan terus disini ya keliling gini tengah dan untuk yang nmax yang baru ini polos kebetulan disana itu ada unit nmax yang lama yuk kita bandingkan kita kesana cak ya jalan-jalan gak apa-apa oke 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 kalau di nmax yang lama cak ya disini yang yang bisa dibilang halus yang kayak material di nmax lama ya nmax baru terus disini ada kayak penjeruk gini ada jahitannya ya mungkin mungkin satu-satunya yang kelihatan kelihatan lebih apa ya lebih polos daripada generasi sebelumnya yang ini bagian jok ngeca iya bagian jok ini terkesan gimana yuk monoton karena gak ada pemanis ya ya mungkin ke depannya untuk yama nmax yang versi ABS ya semoga ada pemanisnya ya yang disini ataupun mungkin kalau memang gak ada itu diharapkan untuk produk fast liftnya kemudian itu ada ada-ada dikasih setelah pemanis ini ya oke kita hidupkan cak kita hidupkan bismillahirrahmanirrahim oke di layar display kayak gini tertera gini ini hazard lamp di kanan kiri oke kita matikan ini nah jadi hazard lamp itu ada disini switchnya cak ya kayak di yamaha leksi ada disini ini fitur yang dimaksud yamaha dengan nama SSS disini terus kemudian nah ini cak jeningan jangan kagok oke jeningan jangan kagok karena yang ini ada disini ini ini bukan untuk lampu dim ya tapi untuk menu mengalih menu menyetting menu di dashboard sini ya biar waktu bergendara itu kita gak usah mencat-mencat daerah sini ya biasanya untuk reset atau untuk apa kan ada disini lah ini satu point plus dari yamaa n terbaru disini cak disini cak disini cak oke nah disana ada trip kemudian Odo trip 1 average kilometer per liter eko riding trip 2 trip F baterai lengkapkan ada V-Bell juga disini ya jadi fitur yang ini sangat membantu pengendara waktu bergendara ingin melihat oh ini cara bergendara saya ini kira-kira eko riding atau tidak tinggal mencat disini dan akan tertera disini gitu ini poin plus yang patut diacung jempol terus kemudian ini sedikit melenceng ya cak oke sedikit melenceng kira-kira kira-kira kapan sih unit NMAX yang versi ABS itu dikirim? jawabannya adalah ayo kapan? hehehe april hah kesewen cak februari saya tunggu sampai maret cak ya karena kemungkinan pertengahan maret akan ada satu kejutan dari yamaha ini ya menurut marasumber A sih gitu pertengahan maret ya akan ada kejutan dari yamaha oke kembali lagi ke topik awal cak kira-kira antara yang biru dan merah ini pilih mana? nah AA food untuk warna biru itu AA kalau yang jaringan food warna merah monggo karena soal warna soal selera ya soal rasa dan rasa tidak akan pernah membohongi ya karena rasa itu bersifat apa ya bersifat sangat mudhewe gitu orang lain gak suka kalau aku suka mau ngapain kan gitu kan hahahaha oke terus kemudian kita waktu review New NMAC 2020 ini kita lihat juga varian apa saja yang ada di dealer sentral timbul jaya ke diri ini oke ada IROC ada New NMAC ada EKSR SR di sini ada Yama Alexi Yama Frigo ada Vino ada juga Mio M3 ada Mio S ada juga Mio M15 R15 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 cukup lengkap car ini kan mau yang mana nah nah saya gini ada yang tanya timbul jaya motor gitu letaknya dimana lokasinya oke dari arah selatan dari arah tulung agung ya cak ya nah lurus saja ke utara setelah setelah alun-alun tulung agung cak setelah eh alun-alun tulung agung cak eh alun-alun tulung agung cak alun-alun ke diri maju dikit ke tolat dikit ya nah dealer nya ada di kanan jalan ya oke so untuk warna n-mac nya kasih kan dulu ya karena untuk spek nya perbedaan-perbedaannya akan kita kupas di lain artikel eh lain artikel lain video dan juga di artikel ya untuk yang nah ini tulisan apa ini stop and start system nah ini dia stop and start system kemudian jenangan pantengin cak oke yoo sekarang udahan dulu ya karena A.A. mau segera just ke Surabaya untuk menghadiri undangan yang A.A. jatim ya oke sekian dulu review singkat dari A.A. sampean pilihin di warna biru abang putih opo singireng cak oke orat-orat di kolom komentar ya cak ya ajak lalil ya nggak subscribe nggak pokok wisto aman jaya pokoknya oke ya see you di video setelah lanjutnya ya cacau chau 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 apa ya 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 ya